Halo assalamualaikum teman-teman Kembali lagi dengan saya di channel Andika Hari Adi Oke teman-teman masih jalan-jalan di kota Solo Dan sekarang ini saya sudah berada di Rasamadu Heritage teman-teman Ini di belakang saya nih ya saya sudah berada masuk Dan Rasamadu Heritage ini teman-teman Itu dulunya namanya Heritage Village ya Kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah ke sini Jadi sekarang berubah nama jadi Rasamadu Heritage Dan nanti videonya saya mulai dari jalanan depan aja Biar teman-teman sedikit tahu gimana kondisi dari luar Rasamadu Heritage ini Oke jangan lupa subscribe teman-teman Oke teman-teman di video kali ini saya akan ajak teman-teman Jalan-jalan ke salah satu tujuan wisata di kota Solo Yang bernama Rasamadu Heritage Jadi lokasi dari Rasamadu Heritage ini berada di Jalan Permata Raya Dukuh, Tegal Mulyo Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Solo teman-teman ya Dan ini kita menuju ke lokasi Rasamadu Heritage Kita mengikuti Google Map dan lokasinya tepat sesuai dengan titik di Google Map Jadi Rasamadu Heritage ini merupakan tempat wisata yang dulunya bernama The Heritage Palace Solo Yang sudah tutup permanen dan sekarang berganti nama dan berganti manajemen menjadi Rasamadu Heritage Dan kita sudah sampai di lokasi dari Rasamadu Heritage Jadi lokasi ini merupakan dulunya pabrik gula di jaman kolonial beranda Yang didirikan dari tahun 1800an ya Jadi cerobong-cerobong asap pabrik gula ini masih ada Yang sekarang dialih fungsikan menjadi tempat wisata atau salah satu warisan heritage di kota Solo Nah ini kita sudah sampai teman-teman di lokasi dari Rasamadu Heritage Nah ini gate tempat kita parkir mobil ya Oke teman-teman sudah sampai di parkiran Rasamadu Heritage Dan ini ada tulisannya Selamat datang di Rasamadu Heritage Parkir museum transportasi, biogedung, dan tamannya Sekarang kita masuk dan kita lihat tempat loketnya di sebelah mana Ini lihat teman-teman Loketnya jendela jadul kayak gini ya Kita beli tiketnya dulu Ini ada tiketnya Weekday Rp30.000, weekend Rp35.000 sudah termasuk playground Harga sudah termasuk museum transportasi dan gedung kolonial Oke kita beli dulu Oke sudah beli tiketnya teman-teman Karena sekarang hari Sabtu jadi kita kena harga weekend ya Oke masuk Nah ini dia teman-teman Sudah masuk di Rasamadu Heritage Ini langsung ada mobil-mobil kuno kayak gini ya Dodge Fargo Ini kayaknya mobil-mobil yang digunakan pada zaman Belanda dulu ya Jadi ini memang bangunannya bangunan kuno Atau bangunan kolonial Yang dialih fungsikan menjadi tempat wisata ya Ini ada pintu masuk entrance-nya di sebelah sini Kayak bangunan pabrik gitu teman-teman ya Nah ini ada kayak masih ada rangka-rangka mesin di sini Sekarang dialih fungsikan menjadi semacam food court Dan ini masih kosong barunya Cuma ada satu permainan anak-anak ini Balon udara yang untuk anak-anak Semacam trampolin balon gini ya Wah ini mobil klasik ya Mobil apa ini Hucu ya Gak pernah lihat ya Apa ini Citron ya Kayaknya Saya gak tahu teman-teman Ini brandnya apa Coba bila teman-teman tahu Ini brand apa Komen di bawah ya Nah ini anak-anak Langsung senang ini Kalau ada mainan-mainan kayak gini Ini anak-anak Nah ini dia Bangunan heritage-nya teman-teman ya Wah keren Jadi ini teman-teman Dulu namanya Sebelum bernama Rasamadu Heritage Tempat ini bernama Heritage Palace Jadi Heritage Palace Terus berubah menjadi Rasamadu Heritage Seperti itu teman-teman ya Disana ada tulisan Pintu masuk Dan disitu ada musim transportasi Yuk kita sekarang menuju ke Dalam musim transportasi Ini ada mobil-mobil kuno Ini taksi Kayak mobilnya Mr. Bean Disini ada tempat duduk Untuk santai-santai Estetik banget ya Ini bangunan kunonya Masih terlihat banget Ini masuk disini Disini ternyata ada Tempat untuk merchandise Oh Ada kursi pijat Yuk kita coba kesana Ini merchandise Ini ternyata teman-teman Seperti di musim angkut Kota Batu ya Disini Ternyata musim Mobil-mobil kuno Atau mobil-mobil vintage Warnanya ngonjreng-gonjreng Ada Vespa juga Ini mobil-mobil Eropa semua Jadi ini memang bangunannya Dulu bangunan pabrik teman-teman ya Tuh atapnya Atap pabrik ini Pilar-pilarnya ini Terus X-house nya Dan kaca-kacanya ini Memang bangunan pabrik Dan dialih fungsikan Jadi tempat wisata Seperti ini Kita bisa butuh-butuh Di atas mobil-mobil Kayak gini teman-teman Ini temboknya Tembok asli Mulai dari zaman Belanda Ini teman-teman Oh Habis dari musim Mangkut ini ada Pusat olaleh Dan kaca-kaca-kaca Taken-teman kita sekarang keluar lagi teman-teman dan keluarnya di area sebelah sini nah ini spot foto terbaik di sini teman-teman di atas sini ya tuh cuma panas ini jam 1 siang teman-teman dari atas sini kelihatan semua bangunan kuno ini dari 1920 teman-teman uh panas teman-teman sekarang jam 1 siang panasnya nyangat kita berteduh dulu wah panas untung ada tempat berteduh sedikit istirahat tunggar nah disisi sebelah sini teman-teman ini ada taman bunga lalu kita lihat ada apa lagi ya di sebelah sini nah ini ada tulisannya rasa madu heritage dan di sepanjang dinding dinding bangunan ini banyak ditancepin bendera-bendera berbagai negara ya teman-teman ini taman bunganya kita bisa foto-foto disini lalu di ujung sana ini ada patung-patung yang berjajar digunakan untuk foto-foto juga nah seperti ini kondisi spot sebelah sini dari rasa madu heritage ini temboknya ini masih otentik banget ya ini patung-patung khas Eropa kita bisa foto-foto disini teman-teman disini kita juga bisa foto dengan burung awal ya burung hantu jadi ini satu orang satu burung teman-teman dan bayarnya suka rekon teman-teman bisa foto disini oke teman-teman itu tadi ya jalan-jalan kita di rasa madu heritage solo ya jadi teman-teman yang lagi di kota solo bisa mampir ke sini kalau untuk cari foto-foto estetik ya disini temannya keren tempatnya penuh dengan sejarah dan bangunannya ini keren temen-temen ya kayak mirip benteng gitu dan bangunan Belanda asli dari dulu jadi memang difungsikan untuk wisata bangunannya bukan setting-settingan gitu ya oke thank you teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir panas banget hari ini panas ya panas tang tang oke ya ketemu lagi di video-video jalan-jalan selanjutnya teman-teman jangan lupa subscribe bye bye